Apa yang membuat Rue Lela datang kesini jauh-jauh? Jadi gue udah nyampe Bandung dan bersiap ke LalaFest di Cikole Akhirnya gue ke bagian mendapatkan bus shuttle yang duduk kesana Yang tadi di UPI dan yang paling enak karena bisnya sepi Enak banget gue, gue cuma berdua nih Mbak, kita lapis juga mbak Iya dong Cuma berdua kita di bisnya Ini juga gue gak kira-kira dapet Grab Terus gue nyetok, nyetok Terus ini untung anjir Menurut lo kira-kira apa coba yang membuat orang-orang rela Datang ke LalaFest dengan Harga tiket yang cukup lumayan Perjalanan macet Sampai pintu gerbang Masih jalan lagi Apa yang membuat mereka mau Jauh-jauh kesini Lo rela gak sih jauh-jauh kesini? Jalan dari bawah kesini? Hah? Relah gak? Gak rela Beli tiket berapa? Udah upgrade 400 ribu Dari mana emang? Malaysia Tadi ada kalen Lo rela gak jauh-jauh kesini? Coba jawabannya jurep Jawab jujur dong Ini yang keringetan tadi dari bawah Lo beli tiket harga berapa? Gue beli yang regular promo 600 ribu Gue beli dari bulan November Terus jalan kaki? Jalan kaki Cuma kayaknya nanti pas ketemu Hon Capek gue terbayarkan deh Hehehe Gak bisa Gak bisa Cuma harus di gendaran aja Gendaran aja Gendaran Gawau lagi loh lo rela gak sih jauh-jauh kesini serius-serius gak apa-apa lo tiket lo beli berapa ya reguler jangan boong jalan kaki disini keren Rokko masih Rokko masih Rokko masih Rokko masih rela gak jauh-jauh kesini jalan kaki jujur jangan tiketnya beli berapa harganya yang harga berapa yang reguler deh pokoknya berapa sih reguler 400 500-an kali ya 600 ya yang membuat lo pengen kesini pengen liat siapa jadi intinya lo gak rela jalan kaki ya emang dari mana ini baru banget temen-temen dari mana Cima orang Bandung nah anjid terlihat rela jalan kaki Web mam jalan kaki pengen jalan kaki merah tinga musik непes pam set Dan setelah melewati beberapa kilo, jalan kaki, macet, akhirnya nyampe juga di Cikole. Itu ke Lalo Fest. Ada niat loh ya. Miat untuk nonton pertunjukan musik. Sebenernya capek sih, pegel ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langsung jalan kaki sepanjang satu kilo. Satu kilo lebih lah ya, banyak jalan kaki. Disitu banyak orang-orang yang jauh-jauh dari luar Bandung, niat-iat pada kecapean. Ada yang senang, ada yang ngeluh. Biar ga ngeluh, makanya gue nyobain ini. Nasi goreng! Ini nasi goreng legend banget. Zaman gue masih ngekos, kalo makanan sini tuh mesti pas dapet uang banyak nasi goreng air. Gue nyobain nasi goreng yang kambing ya. Apakah rasanya masih sama atau enggak. Tumpahin ya. Tumpahin ya. Nasi gorengnya nih. Asli men. Enak banget. Beneran enak banget. Ini nasi gorengnya enak banget rasanya. Good. Meneran nih deh. Menyobain nasi goreng ini. Rasa kecewa lu kemarin. Eh, kemarin tadi di Alalapest, yang cukup menguras tenaga dan duit. kebayar nih dengan nasi goreng ini enggak lupa minumnya ini harganya 33 ribu nih aqua eh aqua apa nih bukan ya 33 ribu jadi mesti kita manfaatkan tinggal 14 ribu lagi sebenernya sih tadi asik banget ya kalau misalkan menikmati konser musik di sebuah hutan si kole kan dinginnya lempangnya rimis gitu tapi sayang koordinasi panitianya mungkin utama yang transport agak sedikit kurang maksimal jadi harusnya kan dari pintu gerbang ada shuttle bus yang ngantar sampai ke depan ya ini enggak ada jalan kaki terus pas masuk loketnya itu diperiksa semua yang sebenernya gue udah tahu info apa aja barang yang boleh dibawa sama yang enggak sayangnya untuk konser yang apa acara musik sekelas kayaknya ini internasional ya bisa dibilang bagi masyarakat kita itu belum terlalu ngeh kalau misalkan peraturan-peraturan yang biasa kan korek yang tidak boleh masukkan itu standar lah ya pasti konser pun pasti seperti itu tapi disini yang bikin beberapa penontonnya adalah tadi ada parfum yang tidak boleh masuk power bank yang sebenernya kalau dilihat di IG-nya lalapes udah diinformasikan tapi kan karena karakter masyarakat kita kan belum bener ya dan nganggapin juga pasti belum tahu nih apa sih bahayanya kenapa parfum ditahan kenapa rokok enggak bisa dilihat rokok yang eee di sekel pasti di sekel boleh masuk sebenernya itu adalah klasik aja tapi mungkin belum terbiasa aja kayak misalkan parfum itu enggak boleh masuk ya kayak di kalau kita di bandara luar kan enggak boleh bawa parfum kan sama tidak boleh membawa power bank gue baru tahu juga konsep tadi ada yang bilang power bank gue enggak bisa masuk kenapa harusnya bawa power bank gue enggak tahu ya tapi overall sebenernya acara musiknya bagus banget ini jadi salah satu ajang yang ditunggu-tunggu nih yang bikin bergengsi buat kita bermain di social media tapi yang mungkin harus diperbaiki adalah transportasi ke sana karena enggak ada acara aja ke Lembang kalau bikin macet apalagi ada acara macet kan kebanyakan seribu orang ke sana jalan kaki men tapi itulah sedihnya mungkin ya ditambah grimis hujan wuuu asik makanya daripada gue kecewa udah kecewa sih yang makan nasi goreng ini nasi goreng gamping air tapi mau enggak boang ini enak banget rasanya bandung dingin makan ini enak bandung dingin makan ini cantik bandung 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 Harganya gimana? Harganya gimana? Harganya bersahabat Sering kesini gak? Baru? Kenapa lo rekomendasi temen lo untuk makan disini? Karena enak banget Ini aja sampai habis Pesan apa sih? Pesan apa tadi? Nasi goreng, apa tadi ya? Lati Ampela Banyak bicara? Nasi goreng pentaynya Masih yang banyak ya Masih yang banyak ya Kalau harga? Harga? Ternyata Memang nasi gorengnya masih rasanya Tetep endak Gue habis itu Jadi kalau misalkan lo ke Bandung Salah satu rekomendasi buat makan nasi goreng adalah ke Jalan Setiabudi Tepatnya di deket Lampumelah Gerlong Daerah yang masih dekannya Kampus Enhai Sekolah Tinggi Pariwisata Nasi goreng ayam Gue makan nasi goreng kambing spesialnya Disini sama rengas hangat Totalnya cuma 30 ribu rupiah 30 ribu rupiah 30 ribu rupiah Tulang gelas ya? Udah lah ya, 30 ribu lah intinya ya Ya lumayan mau ngobati Nggak kecewaan Bukan kecewa sebenernya Capek, nggak jelas gitu Masih goreng ayam Juaranya sebenarnya Sub indo by broth3rmax